Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan babakan. Segera di Oktober TransTV. Pega cerita dong. Kita kan belum sempat ngundang Ria Ricisnya sama calon suaminya. Kemarin kan lo berkesempatan jadi pembawa acara di lamarannya. Dia MC ya bro? Iya ya. Tapi dia menerima juga kalau mau hajatan orang datang ke rumah dia. Pega supaya gak hujan ini hari apa kira-kira. Bisa hidup aja. Bawang hujan kali gue. Ada bocoran gak kapan mereka akad nikah? Oh kalau itu emang dirahasiain sama mereka. Sebenernya aku tau sih Bi. Kapan? Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Kita-kira aja ini kan juga-juga tempat cuma berlima doang. Ya berlima buat kita yang nonton kan jutaan. Ya kalau itu sih nanti kan pihak mereka lah Bi yang akan menjelaskan. Pasti sesuatu yang sifatnya bahagia pasti akan di-share lah. Lo gak mau jadi orang pertama yang infoin gitu kan? Kan bangga kan orang paling tau kan? Oh ii jangan kayak gitu lah Bi ya. Gue gak mau kayak gitu tuh biar doang. Tapi pokoknya gue tuh kemarin seneng. Kayak apa ya maksudnya bangga juga gitu ada di acara. Ya itu kan momen bahagia mereka ya. Jadi paling gak kan kita tuh bisa ada di momen-momen. Ambil bagian di bagian itu gitu ya. Tapi kalau Pega tuh sama Maria Pania walaupun pernah sama-sama pernah jadi kos ya. Tapi beda dari penampilan. Kalau aku lihat Maria Pania tuh dengan tampilannya yang cantik, seksi, elegan. Kalau Pega gimana Bet? Anak-anak interstudy gitu loh. Kalau Pega gimana? Lagi lu juga ngomong gitu kok gue? Tapi kalau Pega kayak begini ya kan. Benarap dia lucu, casual. Tapi ngeliat penampilan begini kayak SPG PRJ. Eh gue tadi ngeliat kamera gue kayak kajol di Kucu Sotahe. Benar. Pake bandana lagi lu. Tapi makin awet muda loh kamu kayak gini. Kayak kayak filmnya Sarukan yang kucek-kucek. Kayak kucek-kucek matahe dia yang jadi kajol. Ini Pati pake bandonya Asila ya? Enggak gue beli sendiri. Bando Atahawilintar. Benar. Eh kalau megang bandana biasanya cowok begini. Lu udah mulai begini. Lu udah mulai begitu. Lu udah mulai nyaman. Đi keluar. Lu lotta. Haduh-haduh-haduh. Yuk, silahkan.